Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik Alhamdulillahirrahmanirrahim Sangat senang jika kalian dalam keadaan sehat Nah ibu harap dengan kondisi kita yang prima Pembelajaran pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan penuh sengat Nah apakah ada diantara kalian yang belum sarapan? Tidak Nah bagus sekali sudah semuanya ya Nah baiklah seperti biasanya Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Nah ibu absen terlebih dahulu ya Puji Hadir Puji Hadir Nah bagus semuanya ya Nah bagus kalau begitu Itu merupakan Kalau kalian itu Bermiat-miat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini Nah jika kalian dalam keadaan tidak sehat Jangan lupa untuk mengirimkan surat Nah bagus sekali Nah sekarang ibu ingin bertanya Siapa yang masih ingat tentang materi yang kita pelajari minggu lalu? Kulit Nah bagus sekali tentang kulit Nah terkait materi yang telah kita pelajari minggu lalu Apakah ada yang ditanyakan? Nah bagus Tidak ada ya Nah jika tidak ada Jadi ibu hari ini akan menyampaikan pertanyaan Aposeksi mengenai materi apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini Nah anak-anak apa yang akan kalian lakukan jika kalian merasa haus? Minum Nah jika kalian minum dan air tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita Lalu bagaimana sih air tersebut itu kembali keluar dari tubuh kita? Nah bagus sekali Yang melalui kencing Nah organ apa sih yang mengekspresikan kencing itu? Atau mengeluarkan urin? Nah Jadi ada Ada tidak gambaran materi apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Apa? Ginjal Nah jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu organ ekspresi pada manusia yaitu ginjal Nah ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini ada lima Nah jika ingin dicatat boleh dicatat Tapi jika ingin diingat tidak maaf Tidak dicatat Nah akhirnya kita akan melakukan percobaan dan pengamatan Bagaimana sih proses pembentukan urin di dalam tubuh kita? Nah disini ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya Ibu geser terlebih dahulu ya Nah disini ibu sudah bawa pewarna makanan Ada tepung, ada air, ada pakan ikan Ada saringan, ada botol, ada spons, dan selang Nah rangkaian alat ini menggambarkan ginjal Nah saringan dengan corong menggambarkan glomerulus Selang dengan spons di dalamnya menggambarkan tubulus kontaktur proksimal Dan botol ini menggambarkan tubulus kontaktur proksimal Nah jadi ibu akan memasukkan warna kuningnya terlebih dahulu Buat tiruan darah Dengan cara Mencampurkan air Pakan ikan Dan juga tepung Nah kemudian kita aduk Kita lihat jelas Nah model ini menggambarkan darah Air sebagai darah Pakan ikan sebagai sel-sel darah dan protein Dan juga tepung itu sebagai zat-zat yang berguna bagi tubuh Antara lain Glukosa, asam, amino, dan sebagian ada garam Nah Proses pembentukan urinan pertama Yaitu dengan Nah proses pembentukan urinan pertama Yaitu dengan Menuangkan tiruan darah tadi ke dalam saringan Nah Perhatikan baik-baik ya Nah ketika melalui saringan Ini menggambarkan Proses Filtrasi Atau penyaringan Nah dapat dilihat Pakan ikan tertinggal di saringan Ini menunjukkan bahwa Sel-sel darah dan protein itu Tidak akan menjadi bagian dari Urin Nah ketika melalui saringan Air akan masuk ke dalam Selang Dan ini menunjukkan urin primer Urin primer akan masuk ke dalam selang Dan akan melalui spons Ketika air melalui spons Ini menunjukkan proses reabsorpsi Atau penyerapan kembali Nah Tepung akan terserap oleh spons Dan ini menunjukkan bahwa Zat-zat yang diperlukan lagi oleh tubuh Seperti Glukosa Asam amino Dan Bagian garam itu akan diserap Di tubulus kontaktus proksimal Nah Air yang menetes Akan masuk ke dalam botol Yang tadi melalui spons Nah dia akan terkumpul ke dalam botol Nah ini menunjukkan urin sekunder Dia menunjukkan air bening kan Udah gak ada tepung lagi Karena tepung udah terserap di spons Di bagian tubulus kontaktus proksimal Nah Air sekunder itu akan bercampur dengan Warna kuning Nah Warna kuning itu dapat kita ibaratkan dengan Pigment pedu dan zat-zat yang tidak Berguna lagi oleh tubuh Nah Bercampurnya urin sekunder dan pigment pedu Dan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh Ini menunjukkan proses Augmentasi Nah disini terjadi Urin sesungguhnya Nah urin sesungguhnya itu Yang akan dikeluarkan dari ginjal dan dari tubuh kita Nah sampai disini Urin sesungguhnya Nah bagus sekali Nah sekarang kita akan melakukan analisis masalah Mengenai gangguan fungsi pada ginjal Nah sekarang ibu akan membagikan LKS Dapat kalian kerjakan Jika ada yang ingin ditanyakan Boleh ditanyakan Nah setelah itu Nanti kita akan mendiskusikannya Dan kalian akan mempresentasikannya di depan kita Silahkan dikerjakan Nah jika ada yang ingin ditanyakan Boleh ditanyakan Nah di bagian LKS kalian Terdapat dua Dua artikel Yang pertama tentang Waspada gejala Nah boleh kalian baca sendiri Terdapat dua artikel Nah di bagian lampiran kedua itu Terdapat Pertanyaannya Nah boleh kalian kerjakan di lembar ketiga dan lembar keempat Silahkan dikerjakan dengan benar Nah sebelum ibu ahli pembelajaran Maka kita akan Menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini Nah jadi apa sih fungsi ginjal itu Nah fungsi ginjal itu untuk menyaring kotoran dari darah Dan akan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk Dalam bentuk urin Nah dalam proses pembentukan Pembentukan urin ada berapa tahap Ada tiga tahap Ada Sekerasi reabsorpsi dan Augmentasi Nah dan juga yang ada Ada yang kalian Kan isikan di bagian LKS Mengenai segala hipotensi itu Itu juga berpengaruh Terhadap Ginjal Betul tidak Nah betul Berdasarkan artikel yang telah kalian Jawab Nah sampai disini paham Yakin tidak ada yang ingin ditanyakan Jangan lupa Terima kasih atas炭